Halo semua, Assalamualaikum, welcome back to my channel Hai semua, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dimanapun kalian berada Amin dan Roba'alamin Jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan ya di bulan Ramadan ini Kita harus sehat, juga tetap bahagia dan selalu bersyukur Oke teman-teman hari ini aku mau bikin jajanan tradisional Yaitu kue bugis mandi ya Atau biasanya kalau orang Malaysia kalau nggak salah ya Dibilangnya badak berendam gitu Kenapa dibilang badak berendam? Nah mungkin karena si kue bugisnya itu terendam sama kuah santannya Mungkin seperti itu teman-teman Nah kue bugis mandi ini Yang kulitnya terbuat dari ketan Lalu isiannya terbuat dari unti kelapa Kelapa yang dikasih gula merah ya Itu kalau nggak salah ini berasal dari Sulawesi ya Suku bugis yang berasal dari di daerah Sulawesi Selatan Ya teman-teman Dan konon katanya kue ini kalau di daerah Jawa dibilangnya mendut Oke nggak perlu lama-lama kita buat kue bugis mandi ini Tapi sebelumnya Buat teman-teman yang belum subscribe Please di subscribe Juga di like, komen, tekan semua notifikasinya Biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Juga biar aku tambah semangat lagi bikin videonya Tambah semangat lagi nge-vlognya Dan biar berkembang terus Youtube aku ya teman-teman Terima kasih haturnuhun Oke teman-teman sebelum ke pembuatan kulit Ini aku akan bikin unti kelapanya ya Karena nanti kan kalau dimasukin dibungkus sama kulitnya harus dingin ya Biar nggak melepuh kepanasan tangannya Nah disini aku memakai kelapa parut Kelapanya yang jangan yang terlalu tua ya Jadi setengah tua aja teman-teman Ini 200 gram Tapi disini aku memakai banyak Karena sekalian aku mau bikin kudapan yang lain teman-teman Nah disini memakai 100 gram gula merah Aku memakai gula aren Ini aku kasih tau resep yang sedikit aja ya Buat ini teman-teman Lalu aku beri 2 lembar daun pandan 2 sendok makan Gula putih atau gula pasir Oke Aku akan beri sedikit garam Ini ya Biar enak gitu ada gurih-gurih Gimana gitu Paling juga setengah sendok teh lah teman-teman Lalu 300 ml air Ini kita masak Mie aku nggak semua 2 airnya Kita lihat dulu ya Kita masak sampai gulanya larut teman-teman Oke Ini airnya 300 ml ya Ini diaduk terus Gulanya sampai larut Dan airnya Menyusut ya Oke ini untuk bahan kulitnya Aku memakai 300 gram tepung ketan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan Lalu aku memakai 25 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Lalu pakai santan instan 65 ml 185 ml air pandan Dan 1 sendok makan minyak Oke Sambil menunggu Unti kelapanya matang Ini kita masak Dulu ininya ya teman-teman Air pandannya Karena kan ini dipakai juga harus dingin Jadi kita masak dulu Kita didihkan pandan Santan Lalu 1 sendok makan minyak Gula dan garam Kita masak sampai gulanya larut ya Ini gulanya sudah larut Kita matikan api Dan biarkan ini dingin ya Teman-teman Oke ini unti kelapanya sudah menyusut ya teman-teman Lihat tuh Ini kita matikan kompornya Dan diamkan sampai unti kelapanya dingin Oke sambil mau bikin bugis Bugis mandi Aku juga mau panggang ini ayam dulu Buat buka puasa Kita panggang di oven Bikin ayam Ini bawahnya pakai zucchini Oke Kita panggang Hari ini masak simple aja teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke guys ini bikin unti kelapanya sudah selesai ya Ini udah dingin Ini juga cairan pandannya tadi sudah dingin Sekarang kita bikin kulitnya ya Nanti aku mau bikinnya disini ya teman-teman Jadi biar gampang Dan juga buat teman-teman barangkali mau Untuk bakulan Untuk jualan Salah satu menu jualannya Ini silahkan pakai ini Praktis banget teman-teman Oke ini nanti dulu Kita bikin isiannya dulu ya Apa namanya Kita bikin kulitnya dulu Tepung ketan Kita campurkan dengan Kentang yang sudah dikukus Oke Oke Kita beri Cairan pandan Sedikit demi sedikit tuangnya ya Oke kita tuang sedikit dulu Kita aduk Sampai bisa dipulung Atau bisa dibulat-bulatkan gitu ya teman-teman Tepungnya Tuang lagi Oke nah ini alasnya kita oles pakai minyak tipis aja teman-teman ini harusnya dialasin pakai daun ya kalau yang punya daun karena aku nggak ada daunnya jadi nggak apa-apa gini aja teman-teman nggak usah pakai daun daun pisang ya oles di ini kalau yang punya daun pisang pakai daun pisang setelah diolesin gini dialasin daun pisang bawahnya selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut untuk bahan kuah santannya disini aku menggunakan 750 ml santan kentalnya sedang 60 gram tepung maizena 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh garam ini kita masak dulu semua ya teman-teman selamat menikmati oke teman-teman ini bugis mandinya sudah matang ya sudah dikukus satu resep ini jadinya 28 piece nah sekarang ini kita tuang adonan santannya ke bugisnya ke bugisnya ya oke kita tuang seperti ini memakai plastik segitiga ya teman-teman biar rapi biar rapi oke ini sudah kita isi setelah kita isi ini kita kukus lagi kurang lebih 15 menit oke teman-teman bikin bugis mandinya sudah selesai tadi ini aku memakai endapan daun suji dan pandan ya teman-teman dan satu resep ini jadinya 28 piece ya 28 cup gini ini cocok banget untuk takjil buka puasa dan ini cocok juga untuk teman-teman yang lagi bakulan mungkin ada yang sudah dijual lama juga ya cuma ini aku bikin untuk pemula khususnya untuk pemula yang belum tahu bikin bugis mandi ini silahkan tuh buat bisa untuk jualan teman-teman oke terima kasih banyak sudah menemani aku bikin jajanan tradisional hari ini semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di next video bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati